Cetak 6 gol tanpa balas, Meriam London juara grup B Mikil Arteta starati peningkatan mental pemain Bukti nyata pengorbanan Leandro Trussard Cetak 6 gol tanpa balas, Meriam London juara grup B Arsenal menggilas Lens 6-0 di matchday kelima grup B Liga Champions Hasil ini membawa Arsenal ke babak 16 besar dengan status juara grup Gol-gol Meriam London dicetak oleh Kehapert, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Martin Odegaard yang semua tercipta di babak pertama Satu gol ditambah Arsenal pada babak kedua, Giorgio mencatatkan namanya di papan skor lewat eksekusi penalti Kini Arsenal memastikan diri menjadi juara grup B dengan 12 poin Dan sudah tak bisa disusul lawan meski semua tim masih punya satu laga PSP Indovain mengunci status runner-up dengan 8 poin Lens ada di urutan ketiga dengan 5 angka dan tidak bisa menggeser PSP meski berpotensi punya poin sama di akhir karena kalah head-to-head Pemain kunci menepi lama, Arsenal dihantui kabar buruk Manajer Arsenal, Mikkel Arteta mengkonfirmasi bahwa Fabio Vieira tidak akan bermain untuk klok hingga awal tahun depan Dalam pengumuman tersebut Arteta menegaskan bahwa Vieira tidak akan terlibat di lapangan hingga setelah pergantian tahun Meskipun cedera dibalik keputusan ini tidak diungkapkan secara rinci Manajer tersebut tapaknya membuat keputusan strategis untuk memastikan kesehatan pemain tersebut sebelum terlibat lagi dalam pertandingan Keputusan ini tentu akan mempengaruhi dinamika team dan para penggemar The Gunners tidak bisa melihat aksi Vieira setidaknya di sisa tahun 2023 Pemain berusia 23 tahun tersebut absen dalam kemenangan The Gunners di Kandang Brentford pada hari Sabtu 25 November Karena skor Singh tetapi kini harus absen selama berminggu-minggu setelah menjalani operasi pangkal paha Sekedar informasi, pertandingan Premier League pertama The Gunners pada tahun 2024 adalah laga kandang melawan Crystal Palace pada 20 Januari Mereka juga akan berbain di putaran ketiga piala FA pada 6 Januari Legenda Ungkap 1 Kelemahan Adesnau Legenda Arsenal Freddie Lienberg mengungkapkan satu kelemahan yang ia rasakan saat memperkuat tim The Invincibles Di bawah asuan Arsene Wenger Untuk diketahui The Gunners menciptakan sejarah pada musim 2003-2004 ketika mereka menjalani satu musim penuh tak terkelaka Saat itu mereka memiliki tim yang dikenal sebagai The Invincibles Freddie Lienberg sendiri memainkan peran kunci dalam tim tersebut Namun mengakui bahwa mereka bukannya tidak bisa dihentikan Setelah dua dekade pria asal Sweden ini menunjukkan kelemahan Arsenal Salah satu kelemahan utama adalah jika saya terkadang datang ke sini Melibar ke kanan dan para pemain berkata Oh umpan sila, Freddie kamu bebas umpan saja Jelas Lienberg kepada Sky Spark Di sisi lain Lienberg menyinggung bagaimana tim-tim lain mulai mengetahui kekuatan Arsenal setelah beberapa saat Tetapi mereka masih meraih kesuksesan besar selama periode ini Memenangkan tiga gelar liga dalam enam tahun Namun The Invincibles mengakhiri era kemasan mereka Tiga analis tidak pernah memenangkan Premier League lagi sampai saat ini Mikil Arteta seroti peningkatan mental pemain Arsenal telah memimpin puncak kelasmen musim ini hingga berhasil mengalahkan RC Lens 6 goal tanpa balas The Gunners diklaim memiliki rekor pertahanan terbaik di liga Dan Arteta menyebut kekuatan mental mereka sebagai faktor kunci yang membantu mereka melampaui batas Sang manajer percaya bahwa pasukannya bermain dengan mentalitas yang lebih tangguh Yang membuat mereka dapat berhasil saat tidak dalam kondisi terbaik Pada akhirnya ini adalah kapasitas dan jumlah sumber daya yang Anda miliki untuk memenangkan pertandingan Berapa banyak cara yang bisa Anda temukan untuk memenangkan pertandingan? Kata manajer asal Spanyol itu Kini usai berhasil tumbangkan RC Lens dengan skor telak The Gunners dapat memastikan satu tempat di babak 16 besar Liga Champions Bukti Nyata Pengorbanan Leandro Trussard Fakta menarik datang dari pemain RSL Leandro Trussard Yang mengaku siap memainkan peran besar untuk RSL musim ini Baik sebagai starter maupun sebagai pemain pengganti Sebagaimana diketahui dari 18 pertandingan RSL sejauh ini Tang penyerang telah mencatatkan 15 penampilan Namun satu-satunya penampilan perunya selama 90 menit terjadi dalam kemenangan 1-0 atas Brentford Akhir pekan lalu Saya selalu berusaha untuk siap Bahkan ketika saya berada di bangku cadangan dan bermain hanya 15, 30 atau bahkan 5 menit Saya mencoba untuk memberikan pengaruh dan itulah pola pikir saya dalam setiap pertandingan Kata Leandro Trussard Di sisi lain tentang menjadi seorang penyelesai dan bukan sebagai pemain pengganti Ia menyimpulkan bahwa pada akhirnya itu hanyalah sebuah nama Menurutnya semua orang tentu ingin mendapatkan waktu bermain Namun ini juga tentang pola pikir dalam menghadapi sebuah pertandingan Pemainnya diincar RSL, Napoli pasang harga tinggi Napoli diwartakan telah mencapai keputusan mengenai harga yang dipinta untuk Victor Ossieman Yang sangat dikaitkan dengan Chelsea dan RSL menjelang jendela terasur Januari Diketahui sejak tiba di Naples pada tahun 2020 Victor Ossieman menikmati karir yang luar biasa Mencetak 65 gol dan menyumbangkan 16 asis dari 112 penampilan di semua kompetisi Sebagian besar dari gol-gol tersebut tercipta saat Napoli memenangkan gelar Serie A pada muslim 2022-2023 Mengakhiri penantian lebih dari 3 dekada untuk mengangkat trofi Namun dengan pergantian pelatih dan tim yang terpauh 8 poin dari penguncak kelasmen Inter Milan Ada suasana yang berbeda di Stadion Diego Armando Maradona musim ini Hal itu terbasis situasi yang melibatkan Victor Ossieman sendiri Yang meskipun masih memberikan dampak terus-menerus menghadapi spekulasi terkait masa depannya Dan juga menjadi sasaran dari dua unggahan ofensif dari akun media sosial klub belakangan ini Dengan hanya lebih dari 19 bulan tersisa dalam kontraknya Keputusan harus segera diambil terkait langkah selanjutnya dari semua pihak Yang tampaknya menemui jalan buntu dalam hal perkembangan Di saat Asimen dikatakan tidak tertarik untuk memperpanjang kontrak Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis bersiap untuk melakukan penjualan dan bersikeras Untuk mendapatkan keuntungan dari 80 juta euro yang telah mereka keluarkan lebih dari 3 tahun yang lalu Menurut El Batino, De Laurentiis saat ini bersikeras untuk menerima 150 juta euro Untuk striker di geria tersebut Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita Tunggu terus berita update lainnya dari Gunners Peace See you Gunners! Sub indo by broth3rmax